Assalamualaikum, halo selamat datang di channel youtube your daily stories. Disini aku akan membawakan cerita-cerita pendek bertema horror, creepypasta atau yang lainnya. Semoga kalian suka ya. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita pendek creepypasta yang berasal dari negara luar dan sudah aku terjemahkan terlebih dahulu. Bagi kalian yang ingin membacanya, linknya akan aku tulis di deskripsi. Langsung saja ke ceritanya. Anak anjing di ruang bawah tanah Ibuku selalu berkata padaku untuk tidak pergi ke ruang bawah tanah rumah kami yang mana selalu ada suara aneh dari sana. Suara itu seperti suara anak anjing dan aku suka anak anjing. Aku ingin melihatnya. Jadi secara diam-diam aku pergi ke ruangan bawah tanah rumah kami. Aku membuka pintunya secara perlahan dan berjinjit sedikit. Aku tidak melihat anak anjing di sana. Tapi tiba-tiba ibuku berteriak dan menarikku keluar menjauh dari sana. Ibu tidak pernah berteriak padaku sebelumnya. Dan ini membuatku sangat sedih. Jadi aku menangis dengan keras. Kemudian ibuku memperingatkanku untuk tidak lagi pergi ke ruang bawah tanah itu dan memberikanku sebuah kue coklat kesukaanku. Kue coklat ini membuatku merasa lebih baik. Aku memutuskan untuk tidak banyak bertanya lagi kepada ibuku. Pertanyaan seperti Kenapa ada seorang anak laki-laki di ruang bawah tanah yang bersuara seperti anak anjing? Atau kenapa anak laki-laki itu tidak punya tangan dan kaki?